Kepala Desa Pertahana Kabupaten Cianjur bersama ratusan pendukungnya berunjuk rasa di kantor kecamatan Sindang Barang Senin Siang. Dalam aksinya, calon kades petahana beserta ratusan pendukungnya merasa ada kejanggalan dalam proses pemungkutan suara pada 23 Februari kemarin. Calon kades petahana menduga ada skenario kecurangan yang dilakukan oleh pihak Panitia Pilkades yang diindikasikan dilakukan oleh pihak Panitia dalam rangka memenangkan calon kades nomor urut 2. Dari hasil pemungkutan suara pemilihan Kepala Desa Hegar Sari, calon kades nomor urut 1 dan 2 hanya terpaut selisih 2 suara saja. Dengan jumlah perolehan suara nomor urut 1, cakades petahana mendapatkan 933 suara. Sedangkan nomor urut 2 mendapatkan 935 suara dan suara tidak sah sebanyak 17 suara. Dari jumlah DPT sebanyak 2.668 hak pilih. Calon Kepala Desa Petahana nomor urut 1, Deddy Setiawan mengaku mempunyai bukti kuat untuk mengugat Panitia Pilkades. Begini pak, dasarnya kami bukan masalah kalah dan menang ya, walaupun jangankan kalah 2, 1 pun gak apa-apa. Kalau memang itu real tidak ada kecurangan. Yang pertama kecurangannya, satu anggota Panitia Desa itu membagikan kartu panggilan. Atau surat panggilan ke tiap-tiap warga disitu sudah ada pengarahan untuk mencoblos kosong 2, 1. Yang kedua, anggota Panitia masih itu namanya Pak Haji Taupik, itu menitipkan 3 kartu surat panggilan ke calon kosong 2. Itu menurut kami itu ada kencala kekendalaan. Deddy Setiawan mengancam akan melakukan gugatan terhadap Panitia dan tidak akan menandatangani surat pernyataan apapun terhadap hasil pleno nanti. Sementara itu terkait adanya dugaan kecurangan, pihak Panitia Pilkades Segar Sari enggan berkomentar kepada wartawan. Heri Setiawan, Bandung TV